Pemirsa, akibat hujan deras, jalur rel kereta penghubung Bogor-Sukabumi mengalami longsor hingga sedalam 15 meter. Akibatnya perjalanan kereta Bogor-Sukabumi terpaksa dihentikan pengoperasiannya. Inilah tebing penyangga rel setinggi 15 meter dan panjang 12 meter yang mengalami longsor. Akibat kejadian ini, jalur rel kereta penghubung Bogor-Sukabumi tidak bisa dilalui. Perjalanan kereta api rute Bogor-Sukabumi kini harus mengalami penundaan keberangkatan hingga proses pengerjaan selesai. Tidak ada korban jiwa mengingat lokasi longsor jauh dari permukiman warga. Menurut PLT Manager Humas KAI Jakarta, pihaknya akan mengoptimalkan pengerjaan. Jalur rel kereta api yang longsor ini berada di kecamatan Cigombong. Pada Jumat 30 Juni kemarin, sekitar tukur 19.00, tim lapangan KAI menemukan adanya rel menggantung sepanjang 15 meter dengan kedalaman 3 meter. Tim lapangan kita langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kemudian dipasang semboyan tiga. Semboyan tiga ini artinya bahwa jalur tidak aman untuk berlalu. Selanjutnya dilakukan penanganan mulai dari penguatan struktur dan koordinasi-koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Untuk 1 Juli hari ini ada enam keberangkatan keapang-rawa yang dibatalkan, tiga dari Bogor dan tiga dari Sukabumi. Jadi seluruh enam perjalanan tersebut dibatalkan dan penumpang sudah diimbau untuk melakukan pembatalan dan biaya tiketnya akan dikembalikan 100 persen. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!